Uni Conference Indonesia Kawasan Timur melakukan kegiatan Praise and Worship Celebration dengan mengambil tema I Will Go Indonesia for Christ 2020 Total Member Involvement. Kegiatan tersebut dilakukan di Universitas Advent Klabat Ayir Madidi di Benado Sulawesi Utara pada tanggal 14 Maret hingga 15 Maret 2020. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan sekitar 8.000 orang yang berasal dari 5 daerah, yaitu daerah Nusa Utara, daerah Bolmong, Gorontalo dan Modo Indi, daerah Konferens Minahasa, daerah Konferens Menado dan Provinsi Maluku Utara, daerah Minahasa Utara dan Kota Bito. Ketika ditemui media, Ketua Uni Conference Indonesia Kawasan Timur Pendeta Samuel Yotam Bindo Sando mengungkapkan bahwa kegiatan Praise and Worship Celebration adalah sebuah kegiatan perayaan syukuran berkat Tuhan dalam pelayanan selama 5 tahun. Hari ini adalah perayaan syukuran berkat Tuhan bagi kita dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan di sepanjang 5 tahun. Selain itu, ia mengatakan bahwa kuasa penyertaan Tuhan itu sungguh baik sehingga dari momentum perayaan ini, anggota-anggota gereja akan terus aktif menjadi saksi-saksi Yesus dan mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus kedua kali. Bila kita melihat kebelakang, kita hanya katakan Allah itu baik. Kiranya memuntung perayaan ini akan menjadi sebuah komitmen bagi pengerja, anggota-anggota gereja untuk terus menjadi saksi-saksi Yesus dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan jemaat, mempersiapkan orang lain bagi kedatangan Tuhan. Banyak selamat dan Tuhan memberkati. Selain itu, Ketua Umum Pelaksana Kegiatan, Pendeta Menyamin R. Tombeng mengungkapkan bahwa ia berterima kasih kepada Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang telah mempercayakan kepada Panitia Penyelenggara untuk melaksanakan acara selebrasi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Pendeta Yotan Bidosano, yang telah mempercayakan kepada kami Ketua dan Panitia untuk menjelenggarakan acara selebrasi ini. Ia mengungkapkan pula bahwa dalam acara puncak praya 5 tahun penginjilan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, banyak umat-umat Tuhan diberkati serta nama Tuhan dimasyurkan di masyarakat luas, khususnya Kabupaten Minahasa Utara. Kami tahu bahwa sebagai manusia ada kekurangan, ada kesalahan, kehilafan yang mungkin saja terjadi. Kami mohon untuk dimaafkan, akan tetapi puji Tuhan acara ini sudah berlangsung dengan baik, sudah diperkenalkan kepada masyarakat umum khususnya di Minahasa Utara melalui pawai kendaraan dan pawai kelompok peduli pada hari Jumat kemarin yang diikuti sekitar 4.000 peserta. Dirinya melanjutkan bahwa harapan besar ke depannya umat-umat Tuhan akan semakin terlibat dalam penginjilan. Kiranya ke depan umat-umat Tuhan akan makin terlibat. Semua anggota gereja dapat terlibat dalam penginjilan. Epi Manu, Hope Channel Indonesia, melaporkan.